Hai, saya Haidar Ali dari Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur Kali ini saya akan mencoba membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia tentang penggunaan pesticida Kita move ke definisi dulu ya Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang budidaya tanaman Menjelaskan bahwa pesticida adalah zat pengatur tumbuh maupun zat yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman Dan juga penggunaannya diawasi oleh pemerintah Move ke pesticida kimia Pesticida kimia adalah penggunaannya dapat digunakan untuk menjaga kehilangan hasil Sebenarnya ini bukan kimia saja ya maupun non-kimia juga bisa digunakan untuk menjaga kehilangan hasil Ini kalau pada pesticida kimiawi ini berdampak pada lingkungan Berdampaknya apa? Kita move lagi ke bawah Nah ini Pesticida berlebih akan menyebabkan keracunan pada makanan Bukan hanya keracunan pada makanan saja mungkin keracunan pada hewan di sekitar yang memakan tanaman tersebut Keracunan pada predator dan juga menimbulkan residu yang akan dibawa oleh lingkungan dan menyebabkan dampak yang tidak baik kepada rantai makanan So, pemerintah Indonesia telah mengatur dalam UU nomor 6 tahun 1995 Bahwasannya pesticida adalah sebagai alternatif terakhir yang digunakan untuk mengendalikan tanaman Dan ini juga berkaitan dengan instruksi presiden yang menyarankan kepada kita untuk menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu Atau PHPT atau mungkin kalau bahasa inggrisnya IPM, Integrated Best Management Di mana pengendalian seperti monitoring dan lain sebagainya ada di awal dan pesticida kimia menjadi alternatif terakhir Mungkin akan saya bahas di lain waktu itu, IPM Sekarang move Pesticida itu jenisnya ada tiga yang benar-benar dilarang Nah ini Sangat berbahaya sekali Dalam 4 jam paparan mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik, dan mutagenik Definisinya searching aja di Wikipedia Dan ini adalah Yang kedua adalah khusus Khusus itu masih bolehlah berada di Indonesia Tetapi ada yang perlu digarisbawahi Pesticida khusus dinilai lebih bahaya dari pesticida umum Harus berhati-hati dalam penggunaannya Perlu perlalatan khusus Perlu latihan khusus Dan juga perlu teknik-teknik khusus untuk mengaplikasikan pesticida jenis ini Untuk khusus ini Dari mulai penjualan, penyebaran, pendistribusian semuanya diawasi oleh pemerintah Untuk menjegah adanya bahaya dari zat kimia yang ditimbulkan Oke next Yang terakhir adalah pesticida boleh didaftarkan Yang mungkin kadar bahan kimia berbahayanya yang pertama tidak membayakan atau tidak karsinogenik Dan yang penggunaannya meliputi perikanan, pengelolaan tanaman, karantina, rumah tangga, hewan, kehutanan, dan juga untuk pengapalan barang ataupun makanan So sekian dulu penjelasannya Mungkin mau lihat Main mappingnya dari dekat Ini Oke sekian Apabila dalam penjelasan saya ada yang salah Mohon diingatkan Coba tulis kritik dan saran Sip, terima kasih Sip, terima kasih